Tim Nas berhasil sukses menjadi juara Copa America 2019 seusai menundukkan Peru pada partai puncak bermain di Stadion Maracana Minggu 7 Juli 2019 atau Senin Dini Hari Waktu Indonesia Barat Tim Samba mengalahkan Peru dengan skor 3-1 3 gol berhasil tercipta lewat aksi Everton Suza pada menit ke-15 Gabriel Jesus menit ke-45 dan penalti Richarlison menit ke-90 Sementara itu, satu-satunya gol perlu diciptakan oleh Paulo Guerrero lewat titik penalti menit ke-41 Dengan hasil ini, Brazil telah memenangi turnamen sepak bola antar negara Chonmebol itu sebanyak 5 kali atau sejak kompetisi berganti format menjadi Copa America pada 1993 Jalannya pertandingan kedua tim menurunkan skuad terbaik pada pertandingan ini Tampil di hadapan pendukung mereka sendiri, Brazil mengambil inisiatif serangan sejak awal laga Meski begitu, justru Peru yang mampu menciptakan peluang pertama Masa usai tendangan jarak jauh Renato Tapio melebar dari gawang Brazil pada menit ke-5 Brazil akhirnya mendapat peluang pertama Mereka sekaligus berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-15 Roberto Firmino mengirimkan umpan silang cantik yang kemudian mampu dimanfaatkan oleh Everton Suza Everton yang luput dari penjagaan back pro Menceploskan bola ke gawang yang dijaga Pedro Galesel lewat tendangan folinya Skor 1-0 untuk Brazil Sejak unggul, Brazil semakin menikmati jalannya pertandingan Tim Samba kembali mengancam pada menit ke-24 saat sepakan Filipe Choutinho masih menyamping tipis dari gawang Peru Hingga menit ke-35, Brazil unggul ball possession sebanyak 62% Peru yang menumpuk pemain mereka di sepertiga akhir, kerap kali membuat aliran bola Brazil terhambat Peru mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-40 setelah back Brazil Tiago Silva dinilai menyentuh bola dengan tangannya Paulo Guerrero yang mengeksekusi tendangan 12 pas Sukses membuat kedudukan menjadi imbang 1-1 Brazil langsung merespons gol tersebut Pada menit ke-453, mereka kembali unggul saat Gabriel Gises mampu mengelabdobi keeper Pedro Galesel lewat tendangannya Peru tak menyerah begitu saja Mereka sesekali berusaha menekan pertahanan Brazil lewat serangan balik Nasib sial menimpa Brazil pada menit ke-70 karena Gabriel Gises diusir oleh sang pengadil lapangan Gises mendapatkan kartu kuning keduanya padat pertandingan tersebut setelah terjadi keributan dengan pemain Peru Unggul dalam jumlah pemain, Peru mulai berani melancarkan serangan Alih-alih membuat kedudukan menjadi imbang, Peru malah kembali kebobolan Pada menit ke-87, Brazil ganti mendapatkan hadiah penalti Setelah Everton Shusley jatuhkan di kotak penalti Peru, Richard Lisson yang mengambil Tendangan penalti berhasil membuat kedudukan menjadi 3-1 Anur Daedいる Perihil siapa Jisro Perihil siapa Jisro Perihil siapa Jisro Perihil siapa Terima kasih.